Lagi sama Adis Tianggera ini Hari ini adalah hari Jumat Aku harusnya sekarang di sekolah Ya, aku baru mau bilang Hari ini adalah Jumat Agung alias Good Friday Jadi anak sekolah libur Sekarang aku sama Kirana mau Girls' Day, kita mau nonton kah? Bias kok! Kung Fu Panda Berdua aja, Papa gak ikut dari kerja dia soalnya Yuk Aku pakai ini Karet, yuk Itu bukan karet Udah lama ya kita gak nonton berdua Kirana ya Terakhir itu nonton film apa nak? Ini sama Papa dia Oh sama Papa apa ya? Oh iya Sama Mama waktu itu terakhir nonton apa sih kita? Mario ya Sama aku Mario Bros kedua Mario ya Oke kita berangkat Oke kita berangkat lah Itu was wel een klein beetje eng Bioskop 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 Deket banget ya Aku mau naik kereta Aku mau naik kereta Aku mau naik kereta Ini ada apartemen Saya mau naik kereta Kalau kita ke rumah Naik kereta ya Terus mobilnya gimana? emm, besok di kesini terus pakai anggul mobil, terus kita pakai dua mobil, enggak bisa lah pasti deh, tiap kesini pasti naik jualnya begitu tuh, naik-naik ke kursi eh bentar sayang tuh, banyak yang mau nonton sama mama papanya juga petek ben charlie zop 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 iya zop kita harus check-in dulu ya mama terima kasih ini tevala ya betul kruut di film slime film dan di film 2 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 oh iya lagu dance kita naik sekarang, udah beli popcorn di bawah situ popcorn kirana aku pegangin gede banget ya, mau abisin katanya kalau nggak bawa pulang ya seneng banget itu deh oh iya itu dia kung fu panda sayang filmnya udah ada disitu sini makan yuk waktah ini mah ok boleh mulai makan tangan kanan sayang pegangnya pake ini sini mah pegangnya pintunya udah dibuka sayang pintu biasa udah dibuka oh kamu disini duduknya ini kayaknya sampe filmnya abis gak akan abis popcornnya ya banyak banget bisa, kamu abisin ini banyak anak-anak soalnya hari ini libur sekolah ini gede banget lah bioskopnya ini ada satu terus di bawah tuh masih banyak kursinya tuh besar banget itu layarnya di depan kita nah ini anak jadi depannya kosong kirana gak usah ketutupan orang itu bisa lebih joget-joget ya dan itu pintu keluarnya disana jadi gampang kalo mau pipis tuh anak-anak semua pada main hei sayang iya udah selesai nontonnya nih kita sekarang mau pulang bagus lah ya filmnya ya aku mau nonton lagi iya suka seru banget ya ketawa-ketawa tadi kita sekarang aku cuma gak bisa mau pulang jadi aku mau nonton di rumah ntar ya nonton ya boleh kita cari ya filmnya itu lagi makan popcorn masih mulutnya masih nyak-nyak oke kita pulang sekarang seru banget filmnya dan ram ya di bioskop banyak anak-anak juga jadi kayaknya nih filmnya pas banget untuk usia kirana ntar di rumah mau aku kasih dia nonton kungfu panda 1 2 kayaknya ada di netflix kalo gak di app film kita yang kita berlangganan juga kayaknya ada aku pernah liat dimana ya kalo gak di netflix kalo gak di situ di KPM nanti kita cari ya kirana ya mama ya mama dia seneng banget oke kita pulang dulu sekarang ya ke rumah macet tadi ya di jalan harusnya cuman deket banget gak sampai 30 menit harusnya tapi tadi karena macet jadi kita harus ditur lewat kampung-kampung gitu supaya gak terlalu bosen di jalan sekarang udah sampai rumah lagi apa? kirana menung sampai rumah dan ini panas ya 17 derajat celcius jadi anget aku langsung buka jaket di mobil karena saking angetnya tapi mendung tapi anget tuh kirana udah disitu gimana tadi filmnya? gimana? ah tapi di atas kami pulang ada yang lemes ada yang kehausan sayang your face is really pale ada yang kekenyangan siapa kekenyangan? ini kekenyangan ini kelaparan dan kehausan jam berapa sekarang? ada yang mau nonton film lagi aku cari Gih mama lupa dimana ya nanti boleh di netflix dulu kung fu panda jadi sekarang mau liat film kung fu panda di netflix aku gak yakin ada tapi kayaknya sih ada nih udah jam 4 kurang sekarang kita gangguin yang lagi kerja masih kerja pak? lemes gak? ya sekarang udah jam 4 jam 4 kurang aku mau nyiapin untuk iftar dan makan malem ya kalau kirana bisa ikut kita bareng bagus tapi kalau enggak dia bisa saya udah lapar jam 6 udah mulai lapar sekarang kayaknya bukanya jam 7 lewat 10 lewat 12 dan Aaron udah protes karena kita sering banget makan carbs jadi sekarang mau menunya mau tanpa karbohidrat malam ini jadi aku mau ngegrill ayam udah ada dari sisa kemarin tapi juga ada lagi yang baru aku udah bumbuin tinggal di grill masuk ke oven aku mau banyakin sayur-sayuran nanti dimasukin ke oven semuanya di grill kita makan grill sayuran dan ayam ya jadi buat temen-temen juga yang seneng makan sayuran terus kalo misalnya sayurannya terlalu mentah itu atau salad boring ya kalo malem tuh enaknya makan yang anget jadi yang paling gampang dan sehat adalah masukin sayuran ke oven cuma dibumbuinnya pakai olive oil dan garam sama black pepper yang ada hitam aku hari ini mau siapin kembang kol kuli flower zucchini dan terong sama paprika itu sebenernya itu itu selalu diulang-ulang ya menunya dan kombinasinya emang enak karena semuanya udah berasa gitu udah rasanya udah enak sayuran ini kalo misalnya gak usah dipapain juga udah manis dan crunchy gitu si teksturnya jadi paling enak dimasukin ke oven atau di grill atau di barbecue kalau dimakan raw kalau dimakan mentah kurang enak ya jadi aku mau masak itu terus ayamnya dimasukin ke oven dan udah dibumbuin juga setelah itu kita mungkin masih bisa makan pasta kemarin aku masak pasta gak ada vlognya bikin pasta kalo kamu juga misalnya lagi pengen cepet-cepet ya itu yang paling gampang kalo mau masak yang cepet praktis gampang semua suka emang pasta ya tapi kalo kebanyakan jadinya kurang sehat juga oke kita mulai sekarang masaknya temen-temen ya pertama aku potong dulu sayurannya yang paling sering kita masak atau kita simpen di oven adalah cauliflower alias kembang kol ini sayuran yang paling enak diapain aja ya mau dimasukin ke oven mau dibikin soup mau ditumis rasanya udah enak cauliflower aku akan taruh disini kasih olive oil salt pepper mau aku zucchini juga sama ya aku masukin ke situ dan mungkin aku akan tambahin lagi dengan ubi nanti ya jadi ada kembang kol ini ada ubi ubi manis aku kasih paprika kuning supaya warna-warni aja semuanya karena aku masukin ke oven ini gak akan cukup nih aku harus pakai satu lagi ntar tempat untuk menggrill yang besar ini ya udah aku potong-potong zucchini nya bang kolnya juga udah aku sekarang lagi potong-potong atau bersihin paprika kuning gabung sama mangkol aja dan pabrika merah ya ini kalo dikemasan begini sih sebenernya gak usah cuci lagi gak apa-apa udah pasti bersih tapi aku mau cuci lagi supaya makin yakin gak dapat sesidaknya kamu mau lihat kamu mau ambil saya terbuka saya terbuka tidak terbuka 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 ini yang merah ya aku mau potong-potong jangan disini ya sakit berisik amat ya ini ubinya ngelakan masak semua dua aja ini suara di background masih berisik ya prinses ngomong terus ubinya mau aku bagi dua aja belah dua ini ntar aku gerirnya langsung kenapa? main paru kok kembar ya ok ini warna-warni minyak zaitun Ya, daru mag je dit niet weten. Het is een verrassing. Je mag het niet weten. Omdat het jou verjaardag is. Wauw, jou verjaardag is. Eee, schat Christus. Nih ya, sebenernya apa aja sih bumbu yang ada di rumah. Hier! Wat? Asal aja sprinkoum. Jadi pada prinsipnya pakai bumbu apa aja yang ada di rumah. Ini bumbunya campuran dari gallum, paprika powder, cumin, coriander ketumbar, kunyit, bawang putih, dan leda hitam. itu dicampur aja semua, supaya ada rasa sedikit ya jadi begini nanti hasilnya, sayurannya jadi begini sayurannya, tadi ini aku pakai bumbu ini dari Turki juga, ini bumbu ayam sebenarnya tapi bisa dipakai buat cauliflower terus aku pakaiin paprika kuning paprika merah zucchini, dan ubi jadi warna-warni, semangat makannya ini mau aku grill di belakang, pakai oven yang di belakang ya ini aku mau pakai oven yang ini udah dinyalain itu ya oke, kita buka aku masukin dulu yang besar itu ya teman-teman aman, nah ini di grill dipanggang 200 tr. celcius selama kurang lebih 40 menit lah ya nah kalau aku masak nge-grill itu biasanya aku cek dulu gitu 40 menit dulu karena kalau sayurannya besar dan keras kayak ubi dan zucchini itu agak lama tapi kalau paprika sebenarnya setengah jam juga udah mateng ya, udah enak gitu udah lembut udah nggak terlalu keras aku maunya nge-grill tetap ada kancinya jadi nggak usah terlalu lembek gitu tapi karena tadi banyak volumenya jadi sepertinya 40 menit itu sufficient sufficient, kita lihat nanti itu ya yang aku suka dari masak beda sama baking kalau misalnya baking atau bikin kue itu masuk oven udah kita berdoa semoga berhasil kan kalau udah masuk oven nggak bisa dibuka-buka lagi gitu kalau masak gini bisa dicek kalau belum dipenggang lagi nggak masalah jadi kemungkinan gagalnya sangat kecil itu makanya aku nggak begitu suka baking ada yang nanya kan ya kenapa nggak pernah bikin video baking karena emang aku nggak nggak sabaran kalau baking aku lebih suka masak yang bisa cepat dikoreksi gitu kalau ada kesalahan jadi nggak sayang karena aku udah sering banget bikin-bikinan kue-kue gitu ya nggak sempurna sih tapi akhirnya dimakan juga cuman kayaknya belum bisa belum menemukan resep ya resep yang pas gitu untuk aku bisa bikin kue-kue atau cookies apalagi sekarang melebaran kan ya bikin nastar atau bikin apa jadi aku pesen aja ke temenku karena banyak banget temenku yang di Belanda ini yang bisa bikin dan enak supaya gampang pesen aja kalaupun aku suka bikin video baking atau baking sama Kirana itu lebih ke untuk entertainment ya sama dia karena ngis waktu dan dia suka juga kan dan juga bagus untuk melatih di sensori anak ya dari bahan-bahan itu dulu waktu kecil waktu Kirana umur setahun setengah dua tahun tuh dia kalau main-mainin bumbu gitu dia seneng sampai sekarang juga dia masih seneng main-mainin bumbu adonan kalau kalau bikin kue sama dia dia pasti jelatin adonannya jadi lebih ke entertainment aja bukan ke hal yang aku merasa jago gitu ya baking kalau masa aku merasa oke bisa lah ya nggak jago tapi aku bisa ke feeling dan aku banyak belajar dari mamaku dan juga sering latihan kayaknya kalau pun aku sering baking dan tahu apa salahnya mungkin bisa jadi jago gitu ya lama-lama tapi karena akunya kurang motivasi untuk belajar jadi yaudahlah biarkan yang baking yang lain aja ada ismi deket sini juga kalau mau beli kue ke dia mungkin one day ya satu saat nanti aku akan belajar mungkin baking yang bener gimana nah sekarang jam setengah lima eh setengah enam kurang aku mau kasih makan Kirana dulu sambil nunggu ovennya masih nunggu makanannya mateng kita makan ntar jam tujuh lewat Kirana harus makan terus nanti dia mandi dan dia bisa turun lagi main sampai malam karena ini weekend jadi dia nggak usah tidur jam tujuh atau jam setengah delapan boleh jam delapan setengah sembilan gimana dia aja karena besok dia nggak usah sekolah berstupad ngapain dit kasih tau orang-orang ini buat ulang tau papa papa kamu lihat kamu lihat kamu lihat tau oke kamu umpetin disitu oke oke oh yes shhh jangan bilang jangan bilang papa oke sip papa ayo mau mama kaya tuh dia lagi lemes satu setengah jam lagi ya pak papa masih lama ntar lagi ntar lagi udah kurus tu udah berapa jam saya 14 jam 14 jam iya kuasa duluan ya ini kemarin harus makan suri mie dulu iya kemarin bikin seafood pasta enak sayang ya oke seafood ada kerang ada suri mie krep kiting ada udangnya ada sayurannya rucola apa nggak mau di filmin selamat makan ya mau oh mau enak sayang ini sambil nemenin kirana makan aku mau lihat-lihat handphone besok adalah hari yang penting handphone besok hari yang penting lihat apa di handphone whatsapp sayang besok hari yang penting untuk kirana dan kita semua karena besok apa sayang ujian untuk dapat diploma berenang jam 2 lewat 15 kita semua mau datang ke sana ya nanti ada oma oma opa ada marissa mau datang juga sama temennya temen-temennya bertiga setelah itu setelah karena dapat diploma kalau dapat ya pasti dapat ya kita mau merayakan dengan makan malam bersama oh belum belum baru dibaca aja deh ya belum dijawab karena lagi kirim pesan buat oma nya tuh kalau cantang 2 tunggu mama mau ada pesan teman lu makan 2 aja nanti lama kasih tau hari ini jam 7 lewat 8 menit kita buka sekarang Aaron sudah siapin teh udah siapin kurma air putih dan lagi ngangetin makanan ini sekarang jam jam 7 kurang ya tuh langitnya udah mulai menggelap udah mau maghrib ini ini kayaknya lagi liat-liat video lama dan ke depan dan ke depan kirana ini kapan tahun 2020 lagi dulu ini bukaannya tajilnya pakai kurma ada masih baklava juga dikit lagi ini salmon sisa kemarin dan ini yang aku tadi bikin tuh udah jadi ya jadinya menciut semua ini pas banget tuh jadi dia mateng tapi juga masih crunchy gak lembek banget ini kelembekan karena pabrikanya harusnya gak usah lama-lama jadi enak kok ada paprika ada ubi ada zucchini juga kelamaan dimasak tapi gak apa-apa jadi malah enak dan kembang kol dan disini lagi panasin ayam juga udah digrill kemarin ini sudah dikeluarkan dari microwave ini juga ada sayurannya ada wortel dan terong jadi kita sekarang makannya less carbs ya sedikit sekali karbohidratnya ada ubi tapi ubi ini karbohidratnya baik ya paling gampang dicerna jadi kalau lagi diet bagusnya ubi daripada kentang ini dari tadi dia nguangin air bikin teh belum ya jam berapa sekarang 4 menit lagi pak oh kuat bisa 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 tahan bisa tahan ya akhirnya waktu berpuasa alhamdulillah kita minum sekarang ya udah buka te manis tanpa gula suami manis oh iya sambil lihat suami wah manis sekali alhamdulillah teman-teman ya udah hari keberapa sekarang sudah hari ke-18 berarti kita puasa tinggal 2 minggu lagi ya berarti karena gak dikasih karena gak dikasih gula jadi kurang manis oke teman-teman kita mau makan dulu ya menikmati hidangan buka puasa jadi beginilah suasananya kalau kita buka puasa di hari Jumat sekarang tanggal 29 Maret 2024 makasih udah nonton sampai ketemu di vlog berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati